Menko Polhukam Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional yang bertugas untuk kaji ucapan atau tindakan dan pemikiran tokoh yang melanggar dan melawan hukum. Hal ini sebagai respon dari upaya pihak-pihak tertentu yang bertujuan mendelegitimasi pelaksanaan pemilu dan berikut pernyataan Menko Polhukam Wiranto. Tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum. Dan tim ini yang lengkap dari para pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas, sudah saya undang, sudah saya bicara. Dan sama dengan apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan rom-roman terhadap negara yang sedang sah. Bahkan carcaan makian pada presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini, masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya. Dan kita akan melaksanakan itu, sanksih itu. Siapapun saya katakan, apakah matan tokoh, matan cinta, tidak ada masalah. Setelah dia melanggar hukum, maka harus kita tindak dengan tegas. Ya, silakan.